Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksudnya untuk kegiatan pembelajaran di Dari itu sesuai dulu Karena itu kegiatan POI dan Mok Semoga sampai terakhir ujungnya nanti bisa jadi guru penggerak Sebelum kita mulai itu saya mau menjelaskan kekaitan kegiatan hari ini Jadi nanti kita akan ke kelas dulu ya Saya mungkin akan mengaksifkan sebuah ibu Dan publik peneriannya sudah saya berikan waktu beberapa hari lalu Dan ibu juga sudah mengirimkan RPP ke saya Dan RPPnya juga sudah saya berikan empat balik Waktu itu terkait difensiasi produk ya Tapi sebetulnya kalau itu tidak muncul Saya lihat difensiasi proses dan kontennya juga tidak akan terjadi Jadi nanti mungkin bisa disesankan harga Sebelum kita ke kelas bu ini saya akan mengklarifikasi lagi bu Terkait mata pelajarannya matematika ya Untuk kelas 1 fase A Untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa itu? Mungkin yang ingin dicapai hari ini? Melalui 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 keringkan Kita bisa mengeluarkan bilangan caca 1-10 Dan kedua Seperti ini dapat diperlentasikan bilangan caca 1-10 Lalu kita sebetulnya Lalu untuk area pengembangan yang ingin dicapainya Terkait apa bu? Yang pertama tadi dikrealisiasi konten Pembelajaran dikrealisiasi pada pengetahuan pembelajaran Lalu yang kedua penerapan HSE dikrealisiasi dalam pembelajaran Misalnya yang ketiga penerapan budaya positif juga di dalam pembelajaran Dan keempat saya ingin menjadi pemimpin pembelajaran yang berpisah pada kesertan ini Jadi ada 4 hal yang ingin diperlentasikan Itu terkait karya pengembangan yang ibu tidak sampaikan Dan untuk strategi yang dipersiarkan Apa saja bu? Bisa dikolaborasi kembali Strateginya yang pertama Kesehatan ini dibagi menjadi 3 kelompok pak Dimana kelompok satu itu yang memiliki pemahaman tentang hilangannya itu tinggi Yang kedua pemahaman tentang hilangannya itu senang Yang ketiga pemahaman tentang hilangannya itu rendah Jadi ada 3 kelompok Terus yang kedua mungkin nanti akan diberikan dalam pergiatan pembelajaran Pertama dalam prosesnya akan diberikan media yang berbeda-beda Supaya disesuaikan dengan tingkat penerapan anak dalam hilangannya Jadi ada pemelompokan dan juga menu yang nanti akan diberikan Jadi itu nanti terkait dengan digitalisasi proses dari tamponnya Ada juga teknik stop Oke Untuk KSA juga Ya di awal pembelajaran Ya baik bu Jadi 3 hal itu tadi sudah ibu sampaikan Sekarang nanti kita akan ke kelas tadi ya Untuk observasi pelajaran Terus ke kelas ini Kita ke kelas Baik pak Ya baik bu Dari catatan yang saya dapat disini ya Tapi sebelum catatan mungkin dari ibu dulu nih Terkait tadi pemberajaran di kelas Menurut ibu bagaimana perasaannya tadi ibu? Tadi Wah sedikit ini pak apa sih menurutnya? Ketika diskusi keupok Masih ada si anak yang memang Belum aktif gitu pak Belum aktif dalam perangkatnya Terus ada juga yang merebut Pengen ini Padahal sudah ada pembagiannya gitu pak Tapi dari RPP yang ibu busun Kalau menurut ibu apakah sudah berjalan Sesuai dengan rencana? Atau akah ada yang ternyata Oh ini Apa harus saya modifikasi gitu Dari Tadi sepertinya di media mungkin akan lebih Di opsi lebih modifikasi Biar anak itu memang Lebih menarik Menurut anak-anak tadi gitu Kalau yang dari ibu susu HPP nya Lalu tadi pas saat kelasangan Apakah ada yang berubah? Ada sih Ketika tadi Harusnya Apa Tepuk Menggunakan jari kan Tadi pas Sebuah diskusi itu harusnya Saya itu memaparkan materi dulu Sedikit lah gitu Tentang Tentang Pengurayan Tapi Alhamdulillah Ngeringat Anak gitu Walaupun itu Sedikit apa Kelewat gitu Tapi Anak Paham gitu pak Sudah paham Dengan saya Dengan saya memaparkan Tadi Beri contoh Upaya aja Mereka sudah paham Kalau dari nilai Yang Ibu nilai sendiri Yang misalkan Dari skala 1 Alpada 0 Sampai 10 Tadi pembelajaran Yang ibu sudah laksanakan Kira-kira Kamu ini Ada jenetver Tentang berapa 7 8 8 8 Kenapa Tadi 8 Karena Yang saya rasakan Terum Maksimal Dalam memelola Modifikan Itu asil Rumah Kalau dari KSE Dan Kemudian berdiferensiasi Sendiri Menurut ini Seperti apa Yang tadi Sudah ibu Apa Terangkan Apakah sudah berhasil Atau KSE nya Tadi pak saya Menggunakan Store pak Jadi Anak-anak Ketika Melaksanakan Store Mereka juga Mengikuti Anak dari saya Terus Ketika ditanya Bagaimana Setelah Melaksanakan Tadi Store tersebut Ternyata mereka juga Sudah bisa mengetarakan Apa yang mereka Masakan Dan Tadinya Tadi kan Hal yang sedih Sekarang Sudah menjadi senang Terus Ada SDV Juga Ketika Anak Si anak Sudah mulai Lucu Sudah tidak bisa Dikondisikan Dengan SDV Mereka Bisa Fokus lagi Terus Pembelajaran Diferensiasinya Motif tadi Dari Pembelajaran Yang dari Media-media KPD Yang diberikan Jadi lebih cepat Dalam mengerjakan Waktunya Jadi lebih efektif Terus Berkait KSE Dan Sudah di Media-media Berarti Menurut Sudah Sudah Menurut Memang Tadi Saya lihat Sudah Berhasil Menurut Bisa Mempandisikan Seseorang Lalu Sepertinya Ada S-B-Ding Sudah Dua Jadi Bisa Fokus Lagi Anak-anaknya Dengan Dari S-B-Ding Sekarang Kita Mungkin Kecatatan Saya Tadi Terkait Bisa Yang pertama Tadi Saya Melihat Sebetulnya Ini Sudah Cukup Berjalan Lulus Dari Bisa Rencanakan Terjadi S-B-Ding Terjadi Seberapa Kendala Seperti Tadi Video Terputar Sudah Langsung Bisa Menkari Solusi Dengan Cepat Itu Bukan Ini Barang Ada Itu Memulakan Sebuah Penikiran Seperti Yang Ibu Lakukan Itu Sangat Bagus Lalu Yang Berikutnya Ada Negifikasi Tadi Yang Sudah Sampaikan Pemelajaran Ketika Hal Harusnya Saya Rubah Sedikit Sedikit Tadi Tujuan Belajar Tadi Ibu Sudah Sampaikan Di Awal Tapi Kalau Saya Belum Mengaikkan Dengan Kewiwan Sehari-hari Belajarnya Disentuh Lagi Atau Mungkin Bisa Disinggung Ketika Manfaatnya Belajar 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 Ketika Misalnya Kita Buat Tunyam Bolu Terus Bagi Ada Anak Belajar Jadi Untuk Pemerintahan 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 Dalam Hal Berdagang Dalam Perjualan Belajar Bisa Dikenakan Jadi Dikenakan Berapa Pelajarannya Bisa Dikenakan Mungkin Tapi Tadi Tujuan Belajar Sudah Ibu Sampaikan Cukup Belajar Mungkin Hanya Itu Bisa Dikaitkan Dengan Kirukan Cahari Jadi Tadi Ibu Sampaikan Di Jauh Dan Yang Tadi Yang Saya Dikapetan Ini Adalah Staff Voiding Jadi Ibu Memberikan Apa Materi Awal Agar Siswa Itu Bisa Mengerjakan HPD Sudah Bagus Tapi Mungkin Tadi Ada Keputusan Saya Tercaya Bantuan Yang Ibu Berikan Kepada Siswa Juga Masih Ada Bisa Staff Voiding Biasanya Bisa Membuat Siswa Lebih Mandiri Tapi Tadi Saya Tentukan Ada Beberapa Siswa Yang Masih Perlu Dibantu Tapi Itu Adalah Tandar Proses Di Diferensi Proses 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 Ada Terlalu Disampakan Ada Siswa Yang Perlu Bukul Banyak Lantuan Dan Juga Mungkin Mesti Bisa Dikamah Lagi Agar Siswa Lebih Mandiri Lagi Dalam Bukul Bukul Itu Sebetulnya Ketakan Yang Saya Bisa Berikan Kalau Dari Selebih Sudah Ketuk Bagus Bermaksud Kali Ibu Melakukan Disiplin Positif Yang Sudah Ada Jadi Mengingatkan Ketak Sepatah Dengan Kelas Yang Sudah Diburkan Karena Kelas Bawang Fokusnya Tidak Bisa Lama Ya Kali 5 Menit 10 Menit Itu Udah Luar biasa Kalau Di Kelas Bawang Itu Kali 5 Menit Jadi Kita Memang Perlu Ekstra Tenaga Cara Memanisikan Melola Kelas Itu Memang Harus Butuh Derajat Terus Derajat Kalau Saya Lihat Guru Yang Ada Di Kelasa Itu Pilihan Utama Masih Ini Jadi Pilihan Utamanya Karena Kesabaran Itu Harus Berbagai Macam Ini Karakter Harus Benar Sabar Sekarang Mending Bapak Tadi Tidak Ada Yang Nangis Biasanya Suka Yang Nangis Itulah Tantangannya Kan Dikir Satu Kalas Dua Sudah Bisa Dikondisikan Kalas Dikondisikan Mereka Selasamanya Bermain Ketika Di SD Belajar Sambil Bermain Jadi Kalau Di Belajar Tidak Bermain Jadi Menerapkan Kehatinan Kelas Jadi Sering Di Kehatinannya Apa Sering Diinggetkannya Seperti itu Pak Karena Kalas 1 Belum Begitu Paham Jadi Perkembangannya Itu Belum Kemandirian Itu Terima Terima Saya Berlaku Kasih Ke Ibu Jadi Disini Juga Perlu Disahankan Terkait Perencana Ibu Dari Yang Tadi Ibu Rasakan Kelas Lalu Juga Ibu Sudah Melaksakan Hal Hal Yang Terjadi Kira Kira Dari Yang Tadi Sudah Dilaksanakan Pengembangan Apa Yang Menurut Ibu Harus Diwakilkan Kedepan Sebenarnya Sudah Dari Tidak Hanya Satu Ketelajaran Tapi Sama Ketelajaran Sama Seseorang Bisa Emang Di Kelas Emang Di Ketelajaran Terima Hanya Tidak Dari Tidak Pada Murid Mungkin Ketelajaran Siswa Dapat Beri Mandiri Terus Mempunyai Ngan Karakter Jadi Sudah Tertanam Dan Tidak Bisa Nyaman Menyenangkan Ibu Dan Ibu Tentang Lalu Dari Kalian Berhasilan Tadi Kira-kira Ibu Perlu Dukungan Apa Atau Siapa Yang Harus Ibu Hubungi Untuk Puh Hakan Mungkin Saya Perlu Belajar Lagi Membuka Modul Yang Sudah Diklajari Di IWS Lalu Mencari Cari Sara Di BMM Banyak Sudah Informasi Oke Bisa Buka Sebenarnya Sebagai Kerjaan Pembelajaran Kita Lalu Bisa Bertanya Dengan Pekan Sijawat Yang Sudah Menerapkan Pembelajaran Diferensiasi Kalau Dari Kiat Sekorak Dari webinar Mungkin Nanti Akan Dibutai Pembelajar Kalau Lakunya Kira 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 Laksanakannya Dari Kedekan Mulai Kapan Dan Sampai Kapan Ini Mulai Dari Kalau Menurut Waktu Mulai Sampai Kapannya Saya Tidak Bisa Menentukan soalnya Kan Kalau Inginnya Dalam Satu Bulan Saya Sudah Bisa Melihat Itu Terjampai Jadi pengennya bisa di satu bulan ini Ya baik itu mungkin dari observasi yang sudah kita lakukan Ada lagi yang saya minta masuk dari Ibu? Mungkin ada pertukangan, Pak saya ingin Aku lagi menerapkan lagi pembelajaran KSE Diferensiasi budaya positifnya dalam kerja pembelajaran di seluruh Positif dan lebih baik Karena yang dirasakan memang itu sebabnya penting di dalam Jadi ada beberapa hal yang akan Ibu coba kembangkan ya Berupanya setelah tadi penyanyakan observasi Yaitu Pak Pemisi Pembelajaran Lalu juga kegiatan yang bersedia pada sekaligit KSE boleh menciptakan pembelajaran KSE Oke, Pak Ibu ada lagi? Itu saja ya Yang terlanjut ini terkait pendampingan kita Untuk kelima itu nanti perlu Ibu rekam kegiatan Mungkin yang seperti tadi tapi Ibu rekam sejauh Sudah ya Bu? Sudah User pasca sama User pasca sudah Tinggal pasca uservasikan Itu harus sama Bapak atau? Sebetulnya kalau dari Wadah penelian dan Kulia ini untuk proses Pasca itu Nanti sebetulnya bisa Apa namanya Dilaporkan ke saya saat P.I. 5 Oh jadi Tidak tidak Ini kalau mengingatkan User pasca Saya ber fatsanya Jadi disini Kalau saya baca Untuk proses kerobservasi Nanti juga pada saat Pembelajaran itu nanti bisa direporkan Ke saya saat P.I. 5 Jadi Nanti kalau pasca saja Mungkin yang saya Bersiap pasca karena disini setelah observasi hasil catatannya diserahkan saat PI 5 lalu saat proses observasi diserahkan kemudian diserahkan saat penampingan individu 5 yang mungkin nanti tinggal pasir yang mungkin bisa saya emani kalau untuk di modul 2 dan 3 yang harus dikumpulkan sudah disemakan sudah yang baru terak sama konservasi dengan nanti kalau sudah pasir saya semakan lagi mungkin itu saja dari dokumen saya PPI 4 ini kalau dari kegiatan penampingan bu ada yang perlu di operasi sudah cukup sudah cukup baik Bapak menyampaikan dari pertama kan Bapak menginformasikan apa yang harus dipersiapkan di setiap PI Bapak sehingga terus menurut saya menurut saya semua yang sudah terkait pengenangan pendapatan sudah baik sudah bagus terima kasih 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 terima kasih